Baraku, disanalah ku berdiri, jadi pandu ikutku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, Marilah kita bersenuh, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sarapil amdi amursalin, walalihi rasulillah jemaih. Yang kita hormati Bapak Kepala Kusmas Kian, Yang kita hormati Bapak-Bapak Kepala Desa dalam Kecematan Sunya Laut Yang kita hormati Ibu Kepala Koordinator BVLKB beserta dengan staff Yang melakukan leading sector dalam pencanangan Kampung KB Setelahnya Bapak-Bapak, para tokoh masyarakat, orang adat, alim lama Setelahnya Ibu-Ibu PKK, Ibu-Ibu para wanita, pemuda, dan para hadirin yang berbahagia Kita hari ini diizinkan untuk hadir dalam rangka pencanangan Kampung KB Kecamatan Sunya Laut Salawat dan salam diaturkan pada Nabi Usar Muhammad S.A.W. Pada kesempatan ini, kami dari pihak kecematan atas nama Kabupaten Mengucapkan selamat datang desa Kampung KB Dalam melaksanakan pengandilian penduduk di Kabupaten Kerinci Hal pada umumnya dan ketempatan positif khususnya Yang tentunya akan mempenguruhi terhadap pembangunan Dan mengurangi laju pertunuhan penduduk Kedua, Kampung KB ini keberadaannya sangat diperlukan Sebab keberhasilan program KB akan sangat menentukan Dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Masyarakat dan kesejahteraan keluarga prasestera Untuk menuju kehidupan yang lebih baik Dengan ditetapkannya Desa baru semerah sebagai Kampung KB Kita semua berharap Akan dapat mendorong pembangunan masyarakat Menuju masyarakat yang sejahtera Hal itu sebagai program dari oleh dan untuk masyarakat Hadirin serta tamu unangan yang saya hormati Kebentukan Kampung KB dimaksudkan Untuk menggerakkan kembali program KB pendudukan Dan keluarga berencana Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Tentunya program ini Tidak akan berhasil Jika tidak ada kesejahteraan yang baik dari semua pihak Terutama pihak yang terkait Yang berhubungan dengan Kampung KB ini Kemudian perlu kami sampaikan pada sempatan ini Memang program KB ini Sejak orde baru Secara nasional Kita berhasil Namun Akhir-akhir ini Terhadap program KB ini Agak terlupakan Terlengah Oleh karena itu Dengan pencanangan Kampung KB ini Khususnya di Kecamatan Nyalaut Barilah Kita kembali Melaksanakan program ini Dengan baik Karena Kita Bagi Para Bapak Kades Para Kader Ini lebih Dapat banyak berbuat Ya Karena apa Selama ini Yang menghambat Terhadap Kekatan kita Adalah Anak-anak kita tadi Ada Kalau dahulunya itu Tidak berjarak Tidak berjarak Ini Baru Dua tahun Sudah ada lagi yang kecil Kemudian lahir lagi Sekarang ini Kita Sudah bisa Berbuat Banyak Karena Salah satu Efek positif Dari pelaksanaan KB ini Yaitu Adanya Pengurangan Daripada Ketalihan Anak-anak kita Sehingga kita Dapat berbuat banyak Baik dalam Hidupan Sehari-hari Keluarga Terutama Dalam hal Mencari Ekonomi Juga disini Kami mengharapkan Dengan adanya Kampung KB ini Sesuai dengan Visi-visi Dari RG1 Pusatnya itu Membangun Indonesia Dari pinggiran Untuk mencapai Masyarakat yang sejahtera Melalui program Keluarga berencana Yang diharapkan Yang diharapkan Dapat Tersenyalir Ke seluruh Masyarakat Di Indonesia Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Dan saya minta Kepada Kades-kades Juga ikut berikrar Sebab seluruh Desa di Setinjau laut Ini Juga akan Menjadi Kampung KB Baiklah Baiklah disini Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita bersama-sama Berikrar Ikrat Ikrat Atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2017 Kami Mewakili warga Kejamatan Siti Jawa Laut Berikrar Satu Bertekad untuk Empat kampung KB Di tiap desa yang ada Di Kejamatan Siti Jawa Laut Dua Siap mendukung Dan melaksanakan Seluruh Program Kampung KB Dalam upaya Membangun Keluarga Berencana Sejahtera Tiga Siap mendukung Program KB Dengan Dua anak cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak Ibu-ibu Tokoh masyarakat Tokoh agama Untuk Mensukseskan Kampung KB Ini Jadi kampung KB Ini Bukan Pekerjaan Dari kami Kabupaten Tidak Tapi adalah Kegiatan Bapak-bapak Dan ibu-ibu Di desa ini Yang tujuannya Adalah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan keluarga Ya Mudah-mudahan Dengan dicanangkannya Kampung KB Di desa Baru Semera Ini Menjadi contoh Bagi desa-desa Lain Dan mudah-mudahan Harapan kita Tahun depan Dalam Pembinaan Desa Baru Semera Ini bisa kita Tampilkan ke Provinsi Ya Mudah-mudahan Tapi yang penting Harus ada Komitmen ya Komitmen Kayo-kayo Tokoh agama Tokoh masyarakat Dan semua masyarakat Terutama Kadar-kader Yang akan bekerja Nantinya Harus komitmen Kita harus Mensukseskan Kampung KB Ingat Kampung KB Ini adalah Program Nasional Dari pusat Yang harus Kita jalankan Di semua desa Yang ada Di seluruh Indonesia Terima kasih Terima kasih